Dalam rakor pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat selama ini Satpol PP terkesan menjadi OPD yang dianaktirikan, sehingga dalam rakor dapat menjadi bagian penting agar pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih bagi Satpol PP yang merupakan bagian dari keberadaan pemerintah terhadap masyarakat. Kasatpol PP Kota Matarambayu, Pancapati berharap perhatian pemerintah pusat melalui kementerian dan pemerintah daerah, mengingat keberadaan Pol PP merupakan salah satu dari enam urusan wajib pemerintah dalam amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi dengan adanya rakor ini terbuka pikiran dan mata kementerian, pemerintah daerah perlu diketahui bersama bahwa dari enam urusan wajib pemerintah daerah itu yang ada di amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satunya itu Satpol PP. Sementara itu Kasatpol PP NTB lalu dirjahatah mengakui jika kesan Pol PP dianaktirikan memang menjadi keluhan seluruh Pol PP di tiap daerah, sehingga perlu adanya perhatian pemerintah baik dalam hal pembiayaan dan pemenuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan sumber daya manusia yang lebih ideal. Selama ini yang dirasakan oleh Pol PP seluruh desa, padahal kita ketahui bahwa Satpol PP itu dibentuk atas dasar Undang-Undang No. 23. Jadi Undang-Undang No. 23 2014 mengenalkan pertama di pasal 255-256 bahwa Satpol PP satu-satunya OPD yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 tetapi dalam pembiayaan dan pemenuhan sarana dan prasarana dan SDM yang masih jauh dari ideal.